Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi sama channel lapi weekends 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot indodak mengupas koin-koin dan token-token yang ada di indodak Oke kali ini saya akan mereview token emeta dimana marketnya terus mengalami crash sehingga sekarang posisinya sudah mau mulai recovery ya teman-teman ya tentunya banyak para trader yang biasa bermain di harga 500 ke atas atau 400 rupiah ke atas mereka beli sehingga ketika marketnya keras di harga 300an ya mereka pada panic sale pasti banyak sekali trader-trader yang sangkut pada cut loss karena mereka khawatir kalau token ini akan lebih turun lagi atau seperti PG pikirnya bukan PG apa seperti token bot nah perkiraan mereka ya padahal token emeta ini teman-teman di saat 2022 Bitcoin beris dia sempat gila-gilaan pamnya ya sempat baka bigpam ya di harga 1800-an hampir 2000 kemudian dia sampai tiga hari dia bigpam ya kemudian para trader di indodak sangat atusias sekali memperdagangkan token emeta ini ya memang emeta ini kalau dia bigpam gaspol sekali tetapi awas kalau dia ngebanting habis-habisan dibantingnya ya makanya banyak trader yang beli di harga pucuk ketika market melaju kencang pam mereka kejek kreta lantas ketika market berbalik arah mereka pun panik untuk sale ya nah sebetulnya emeta ini teman-teman pada tahun 2023 belum pernah mengalami a pam yang sangat signifikan justru marketnya cres ada apa sedangkan Bitcoin stabil bahkan bulis Bitcoin dia lebih tinggi dari harga 2022 tentunya ketika Bitcoin pam maka alkoin maupun token-token lain akan ikut pam setidaknya bulis walaupun tidak signifikan ya sedangkan emeta pada tahun 2023 ini terus mengalami biris ya tetapi tentunya bagi yang para trader yang yakin dengan project emeta di saat dia biris ini momen tepat untuk masuk atau untuk serok tapi bagi yang yakin bagi yang tidak yakin mungkin yang beli di harga pucuk di harga lima ratusan atau empat ratus ke atas mereka pada panik untuk cut loss itu tergantung pilihan ya tergantung analisa masing-masing para trader ya teman-teman ya tetap lakukan riset sebelum memutuskan membeli kripto nah karena bermain di kriptokrasi ini sangat bersiko tinggi kita tidak boleh trading itu ikut-ikutan mengikuti chat atau pomo yang ada di chat indodark ya maupun di telegram di komunitas-komunitas lain karena kalau kita mengikuti para pomo yang yang memberikan pomo maupun put ya maka kita dianggap trader tidak ada pendirian tidak menganalisa terlebih dahulu sedangkan trader itu kalau ingin mendapatkan cuan dia harus melakukan riset terlebih dahulu secara matang ya untuk memilih token mana yang patut diperdagangkan yang berpotensi cuan dan juga sebelum melakukan eksekusi ya open posisi masuk untuk membeli token dia harus melakukan riset terlebih dahulu untuk menentukan kapan dan open posisi bagus dia untuk masuk membeli token tersebut dan juga jika token itu sudah marketnya bulis atau PAM para trader semestinya harus menganalisa juga apakah di saat PAM itu sudah pantas untuk menjual tokennya atau asetnya ya tentunya dia akan melakukan riset atau analisa lagi yang langkah kedua yaitu open posisi jual jika market sudah jenuh PAM jenuh naik maka biasanya berbalik arah ke downtrend dari biasa dia ke uptrend bulis maka akan berbalik ke downtrend bilis ya teman ya jadi butuh analisa yang cermat sebelum membeli kripto nah mengenai token emeta ini apakah dia masih berpotensi akan dari capri bahkan bisa PAM walaupun tidak signifikan tinggi banget PAM nya yang jelas dia bisa bulis ya kalau saya lihat dari candlestick nya token ini sudah menunjukkan dari sebelumnya seminggu yang lalu dia sudah berusaha market ini akan mengubah ke trend naik tetapi masih belum kuat ya belum kuat artinya volume jual dengan volume beli ini masih dalam bentuk sama-sama kuat jadi kalau belum ada yang kalah sepama yang biris itu lebih kecil dan lebih banyak lagi volume beli maka token ini akan berbalik arah ke uptrend uptrend tetapi ini sangat besar sekali karena apa candle-candle sebelumnya sudah menunjukkan dia berapa candle ini ada kurang lebih 5 candle dia sempat PAM di harga 380 high nya ya kita lihat ya di harga high nya 380 nah dari harga low 332 artinya market sudah berusaha ingin menembus level resisten tapi belum mampu lantas dia berbalik arah lagi untuk koreksi saat dia koreksi inilah momen tepat untuk masuk posisi dia stagnan market sideways ya nah sideways ini berarti teman-teman ya market masih menunjukkan spekulasi bisakah dia untuk naik atau bisa akan koreksi lagi lebih turun ya tetapi kalau kita lihat dari candlestick nya yang sangat besar kemungkinan dia akan naik atau uptrend akan menembus level resisten sehingga bisa bulis walaupun tidak signifikan para trader yang sudah mencerok di harga bawah mudah-mudahan akan cuan ya teman-teman ya tapi tergantung pilihan dan analisa teman-teman jika teman-teman yakin lakukan masuk di open posisi dia stagnan market sideways atau serok di harga bawah jika dia sudah bulis maka akan melepas aset bisa mendapatkan profit dari scalping tergantung pilihan dan juga teman-teman jika melakukan serok ataupun masuk di harga sideways posisi sekarang pakai uang dingin mau di hold itu pilihan nah jadi tergantung kita menganalisa ya kalau kita yakin hold kalau kita nggak yakin dimainkan untuk scalping tetap disclaimer on Dior oke teman-teman sampai sini dulu mengenai emeta token semoga cuan dan semoga rempaan edukasi yang saya berikan dan jangan lupa dibantu sekitar pilihan saya like share serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya semoga rempaan dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati